Situs Etsy.com merupakan salah satu marketplace terbesar di dunia. Sangat besar. Ada jualan baju, ada jualan sepatu, dan macam-macam. Ada jualan tas juga, bahkan untuk peralatan rumah tangga. Bagaimana kalau seandainya saya tanam backing profile? Karena di sana pasti banyak penjual, banyak pengunjung, banyak yang mencari ingin membeli. Dengan banyaknya orang yang berkunjung ke situs ini, tentunya page rank-nya, domain rating-nya pun juga naik. Dan kita tanam backing profile di sana. Seperti apa prosesnya? Yuk kita coba. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Pagi ini sangat-sangat cerah hari ini di sini ya. Di Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Pagi ini benar-benar cerah. Dan pagi ini juga, saya akan berbagi informasi tentang backlink. Sekali lagi, backlink. Dan dengan banyaknya backlink, ini akan memperkuat blogspot saya. Akan memperkuat WordPress saya. Tentunya juga akan memperkuat YouTube channel saya. Karena di blogspot dan WordPress itu mendukung YouTube channel saya. Sehingga dengan harapan YouTube channel yang saya gunakan sebagai media jualan online, itu teroptimasi dengan baik. Sehingga monetize pun juga bisa saya raih. Dan keuntungan jualan online pun juga bisa saya dapatkan. Ini benar-benar menguntungkan bagi kita di saat pandemi seperti saat ini. Bekerja dari rumah, tingkatkan penjualan secara online, dan insya Allah pasti bisa kita lakukan. Kali ini saya akan tanam backlink di situs marketplace terbesar. Salah satu marketplace terbesar di dunia, yaitu Etsy. Bagaimana caranya? Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. dan bagi yang saat ini sedang sakit, diberi kemudahan untuk segera sembuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya Allah. Baiklah. Saya langsung menuju ke seperti apa status dari Etsy? Seperti biasa, saya melakukan pengecekan domain ratingnya berapa nilainya. Karena dengan domain rating yang bagus, itu akan meningkatkan performance blogspot dan wordpress saya tentunya. Oke, kita cek. Ya, ternyata domain rating dari Etsy.com itu nilainya adalah 93 dengan 278 backlink. Ini suatu angka yang sangat wow, sangat bagus, dan harus, pasti harus digunakan sebagai media backlink profile. Oke, seperti apa caranya? Langsung menuju ke gambar saya yang saya kecilkan, dan kembali lagi ke situs Etsy. Untuk mengetahui seperti apa proses backlinknya, pastikan terlebih dahulu sign in atau sign up. Oke, saya pandu mau dimulai dari proses sign in. Saya sign in di sini, karena saya belum memiliki akun, saya melakukan proses registrasi. Ya, saya lewat Google saja. Pakai Google saya. Ya, menariknya kalau saya menggunakan Google, itu proses verifikasinya lancar ya. Tidak perlu ribet. Tidak perlu proses verifikasi lagi, dan lain sebagainya, langsung terbuka. Ini adalah akun saya, MeTime Channel. Dan bagaimana caranya saya membuat backlink profile di Etsy ini? Seperti biasa, saya masuk ke akun setting. Ya, akun setting saya, kemudian edit profile. saya edit profile. Mau saya ganti dulu gambarnya ya, supaya lebih, ya, menarik. Oke, sudah saya, MeTime Channel, tidak perlu diganti. saya ada di Surabaya. Kemudian saya, kamuflase tanggal lahir saya. Dan about, I am an internet. Saya lebih cenderung mengatakan diri saya adalah seorang internet marketer, dibandingkan seorang youtuber. Karena lebih awal saya bermain di internet marketing, dan alhamdulillah banyak penghasilan di sana. Ada penghasilan yang ada di sana. Saya cari, dimanakah letak dari backlink profilnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, letakkanlah di about. Seperti biasa, saya meletakkan di sini. HTTPS. Oke. Halimpe. Ada www-nya. Kalau di blogspot selalu ada www. P.com. Jadi, saya seorang internet marketer, dan di sini tulislah HTTPS. www.halimpe.com Kemudian blablabla. Sudah selesai semua. Sepria. Oke. Tidak ada lagi. Langsung saya simpan. Simpan, dan menuju ke profil saya. Seperti apa profil saya? Saya cek akun saya. Dan ini adalah backlinknya. Kita cek apakah bisa menjadi backlink. Menuju ke blogspot saya. Saya klik, dan ternyata memang menuju ke blogspot saya. Oke. Artinya, proses membuat backlink di Etsy sudah selesai. Dan dengan angka yang sangat bagus, Etsy itu 93. Pastinya akan bermanfaat bagi blogspot saya, maupun WordPress saya. Tentunya YouTube channel yang saya bangun. Demikian ya. Semoga informasi hari ini, teknik membuat backlink di Etsy bisa diterapkan, bisa dipelajari, dan bisa digunakan untuk melakukan backlink website dari rekan-rekan semuanya. Silahkan dicoba. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.